Pemirsa polisi gelar rekonstruksi perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Pak Sutri terhadap anak mereka yang masih balita. Sebanyak 25 adegan diperagakan di dua titik lokasi yang berbeda. Satreskrim Pores Aceh Singkil menggelar rekonstruksi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Pak Sutri terhadap anak mereka yang masih balita hingga meninggal dunia. Rekonstruksi dilakukan pada tempat kejadian perkara yaitu di rumah dua tersangka di Kecematan Singkil, Kebupaten Aceh Singkil. Sebanyak 21 adegan diperagakan di lokasi mulai dari tersangka S yang merupakan ayah kandung korban, memanggil korban meninggal dan kakak korban untuk turun ke lantai bawah hingga korban anak laki-laki direndam dalam genangan air oleh ayah kandungnya. Reka adegan kemudian diperagakan oleh tersangka wanita yang merupakan ibu tiri korban. Tersangka juga merendam korban hingga meninggal. Selain di rumah tersangka, reka adegan juga dilakukan di Puskesmas Singkil saat tersangka wanita membawa korban meninggal ke Puskesmas dengan dalih jatuh dari tangga. Kapolres Aceh Singkil, AKBP Supri Hatianto mengatakan rekonstruksi ini dilakukan agar penyidik mendapatkan gambaran utuh peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi juga disaksikan oleh penyidik dan kejaksaan negeri Aceh Singkil, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Singkil, serta unsur terkait lainnya. Tadi Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, AY News melaporkan.